Mulai chatnya, kita mulai ya bersama-sama. 3, 2, 1. Yeay. Seru ini ya, warna-warni. Jadi apa ya? Wow, luar biasa ya kalau kita lihat gripping ke bawah. Wow. Wow, ini gripping childhood memories ya, Lorraine. Tadi di depan juga ada semprot-semprot chat. Betul, betul. Yang mungkin belum tahu tadi di depan kita welcoming dengan semprot-semprot chat ya. Kulisan Yogi painting of the year. Luar biasa. Kita lihat logo yang kita wujurn yang tahu begini. Ya. Luar biasa sekali. Untuk berikutnya juga, saya mohon maju ke depan Bapak Agung, Bapak Harry, dan juga Melianta. Untuk berfoto bersama ya. Sedikit juga saya jelaskan bahwa gelaran Yogi Painting of the Year ke-13 ini tentang tema histori. Di sebelah sini. Di sebelah sini. Yang berispirasi dari karya seni asal Thailand, Chopra Wisuksong yang juga merupakan Mas Aiman. Mas Aiman. Mas Aiman. Southeast Asian painting of the year. Satu lagi boleh. Satu lagi boleh. Tema dan maka karya ini menggambarkan. Oh boleh. Oh, itu bukan. Ya udah, ya udah. Boleh masuk aja. Semua terbangkit dari pandemi global yang melanda sejak 2020 lalu dengan.. Oke, lihat kamera. Tentu aja bisa bertransformasi. Lihat kamera saya. Sebagai salah satu bangun terbuka di Asia, UOB terus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas untuk masyarakat dan memperkuat ikatan dengan komunitas. Hal ini adalah yang mendasari pelang utama dari program terhadap sosial UOB Indonesia. Selama 13 tahun, kompetisi UOB PED UODR ini telah mencerminkan semangat yang mendukung pemikiran kreatif rupa di Indonesia. 6 di antara mereka, dengan bangga saya katakan, telah berhasil mengenangkan penghargaan hingga ke tingkat Asia Tenggara, 6 dari mereka, dari Indonesia, melalui UOB SOIS Asia Pending of the Year, yang setahun diselenggarakan di Singapura. Melalui kompetisi ini, kami berharap dapat menumbuhkan apresiasi masyarakat serta menumbuhkan kesempatan bagi rupa Indonesia untuk bertumbuh dan mengedalang bakat dan potensi agar menjadi inspirasi baik di generasi rupa mula berikutnya. Hari ini kita akan mendengarkan juga ya, diskusi panel berjudul Indonesia Artist Readiness to Liberate the Asian Opportunity dari para wakil, dari para dewan juri terkait perkembangan industri seluruh rupa di Indonesia kekini. Para menurut pemenang UOB Painting of the Year juga akan berbagi pengalaman bagaimana ajung kompetisi ini telah membantu karir artistik mereka tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Dengan semangat berbagi dan berkoneksi dengan komunitas dalam berkarya, kami merahap dapat terus bersinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dan bersama kita dukung perkembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin sekali lagi ucapkan selamat atas peluncuran kompetisi UOB Painting of the Year ke-13 tahun ini, dan selamat bersaing bagi rekan-rekan rupa semuanya. Terima kasih dan selamat siap. Selamat pagi juga kepada rekan-rekan dari Komitas Seni, juga yang hadir rame juga siang ini. Terima kasih atas dukungannya para kuratok, para pemilik galeri, para pencipa seni, penikmat seni, dan tentunya pada Dewan Juli kita yang terpanggungkan. Hadir hari ini, ada yang dari luar kota, ada yang dari Solo, ada yang dari Bani, tapi semua bisa berkumpul di Jakarta. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang mencuri, dan tentunya selamat pagi juga kepada rekan-rekan di UOB Indonesia, Bapak Sori Samuel mewakili direksi, juga ada Bapak Edwin, juga hadir di sini dari Senior Medicine, dan para teman-teman leader juga, juga banyak hadir pagi ini. Terima kasih sekali lagi. Ya, baik. Hari ini merupakan hari yang sangat bahagia, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu The Thirteenth UOB Painting of the Year, Kick-Off. Kick-Off ini terjadi secara juga simultanis di beberapa negara lainnya. Kemarin di Singapur, besok di Thailand, minggu depan di Vietnam. Ini merupakan sebuah berita gembira bahwa Yomi Vietnam juga akan terpartisipasi di dalam perhelatan seni rupa ini yang prestisius. Sehingga saya rasa ke para dewan juri, akan menjadi tantangan mungkin Mas Agung ya, yang selama ini sudah bersama kami, Bekerja Thomas Baya Dendampur, Raktorial Project, menjadi sangat menantang ya, Mas Agung dengan datangnya Vietnam. Dan kita tahu, Vietnam merupakan sebuah kompetitor yang cukup inovatif, kreatif, yang tidak tahan juga dari Indonesia. Tapi saya rasa, ini adalah kompetitor yang sehat, sehingga perkembangan daripada dunia segerupa di Indonesia, dan di Asia Penderungan, dapat lebih-lebih bergaya lagi. Terima kasih. Bye.